Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Di kuliah jarak jauh Mata kuliah seminar Hari ini kita akan bahas tentang Pendahuluannya bab 1 Nah sebelum membahas bab 1 Atau pendahuluan Saya mau kasih sedikit materi mengenai Apa sih kita ada tulis ilmiah Mungkin sebagian dari kita Merasa berat melakukan ini Kenapa? Mungkin karena kita tidak terbiasa Pada kenyataannya Dalam kegiatan sehari-hari itu Kita juga melakukan penelitian Walaupun itu tidak ilmiah Maksudnya gini, kayak kamu mau beli handphone Kamu cari data dulu Handphone apa, merek yang apa Dijual di mana, itu bagian dari Riset atau penelitian Nah menurut Kriantono Kriantono ini Penulis buku Riset penelitian komunikasi Beliau bilang bahwa Riset berasal dari bahasa Inggris To research To search Artinya mencari informasi Tentang sesuatu Atau usaha menemukan sesuatu Riset ilmiah Menggunakan metode ilmiah Jadi bedanya riset biasa Dan riset ilmiah Adalah metodenya Metodenya Jadinya tadi ya Yang namanya riset ilmiah itu Bedanya adalah di metode Dan karakteristik metode ilmiah itu Ada satu Bersifat publik Maksudnya apa Riset yang kita kerjain ini Bisa dikerjakan juga oleh orang lain Jadi publik bisa Apa Orang lain pun bisa Kedua Objektif Nah ini dia nih penting nih Objektif itu maksudnya apa Menggunakan referensi-referensi Yang memang udah pernah Dikemukakan oleh para ahli Jadi Kenapa gitu ya Di setiap paragraf yang kita tulis Itu harus ada Referensinya Ya agar tujuannya adalah objektif Bukan pemikiran kita doang Bu emang kita gak boleh bu Memasukkan Apa Pendapat pribadi Gak boleh Kenapa Ya nanti gak objektif Misalnya kamu bilang begini nih Di penelitian Sampah itu Udah menggunung Nah itu gunung Menurut kamu Menggunung Harus ada data-datanya Segunung tuh seapa Misalnya Berdasarkan Apa Dari dinas kebersihan Data dari dinas kebersihan Mengatakan bahwa Berapa kubik Apa tuh sampah Yang ada di Bantar Gebang Jadi tuh Bentuknya bukannya gunung Ember Boleh itu tuh subjektif Tapi ada data Nah itu maksudnya ya Objektif itu harus ada referensinya Tiga Bersifat empiris Ini ada ukuran-ukurannya Keempat Sistematik dan kumulatif Ada sistemnya Apa dulu yang dikerjain Lima Predictif Artinya apa Ini penelitian kita Bisa dijadikan Cara untuk Memprediksi Untuk Kedepannya seperti apa Bisa digunakan seperti itu Kemudian Menurut Brotowijoyo Karangan ilmiah Jenisnya apa aja Macam-macam Lihat tuh Ada berapa Ada tujuh Pertama Bentuknya artikel Artikel tuh bisa kita ambil Dimana Di jurnal Bisa Kolom Opini publik Di koran Juga Bagian dari artikel Artikel populer Namanya Esai Esai ada tulisan singkat Biasanya terdiri dari Tiga Empat Sampai tujuh Halaman Tapi dia gak pake Bab-bab Bab satu Bab dua Gak pake Itu tulisan aja Tetep di dalamnya harus ada Kalau yang namanya karangan ilmiah Harus ada pendapat-pendapat Referensi Bukti data Dari Tempat-tempat Atau sumber yang relevan Makalah Kalau makalah tuh Biasanya lebih Tebel daripada Esai Dan dia ada Bab satu Bab dua Bab di Dan seterusnya Skripsi Skripsi yang Nanti akan kamu kerjain Skripsi atau Tugas akhir Itu mirip dengan Skripsi tugas akhir Itu buat S1 Tesis untuk S2 Dan disertasi itu Untuk S3 Kalau kertas kerja Biasanya kertas kerja Juga digunakan Dalam bentuk Karya ilmiah Tapi untuk Praktis Misalnya di kantor Kayak Laporan Laporan Kegiatan Dan segala macem Ini laporan ilmiah Iya tentu aja Karena apa? Karena tadi Punya bukti-bukti Sumber Objektif Dan segala macem Proses penulisan Karya ilmiah Pertama adalah Prapenulisan Prapenulisan Itu kita Cari ide dulu Nah karena di Kelas seminar ini Rata-rata mahasiswa Sudah punya ide Jadi kita mungkin Prapenulisan Sudah lewat Kita ada di Penulisan Gimana bu? Kalau saya belum punya ide Ide nya masih Apa namanya Belum ajak Masih ragu-ragu Masih bisa Masih bisa diperbaiki Sampai kamu nanti T.A. Nah Selalu saya katakan Sama mahasiswa Kalau kamu mau cari Tema tentang Karya tulis kamu Carilah yang kamu suka Yang kamu suka Dan kamu kuasai Jadi balik lagi pada Proses penulisan Karya ilmiah Pertama adalah Prapenulisan Ini ide dulu nih Ide menyusun kerangka Kedua Penulisannya Di dalam penulisan Sudah menyatukan Ide, bahan, dan Analisis Terakhir di pasca penulisan Nah kita tinggal Edit-edit aja Koreksi Kalau lagi Apa Bimbingan Tinggal dikoreksi Sama dosennya Format penulisan Karya ilmiah Ini standar ya Mau di Unidra Di kampus lain S1, S2 Itu begini Memangnya ada Bab 1, bab 2, bab 3 Ya emang kayak begini Ada covernya Halaman pengesahan Ini ada Ini di buku Panduan Nanti saya akan Jelasin juga Panduan penulisan TADKV Memilih tema dan judul Ini agak mundur ke belakang Yaitu di prapenulisan Pilihlah tema yang dekat dengan Anda Ada mahasiswa yang Berubah pikiran Bentar Oke Kita ulang ya Jadi memilih tema dan judul Ada mahasiswa Di kelas seminar ini Yang bilang Bu saya gak srek sama Tulisan saya Objek saya Boleh gak saya ganti ide Tapi saya bingung bu Idenya apa Apalagi jaman corona Begini gak bisa kemana-mana Emang gak bisa Apa Kita Apa namanya Ganti tema padahal kita gak boleh kemana-mana Bisa Bisa kok Asalkan Kamu Sudah punya gambaran Ini mau nyarinya di mana Misalnya ya Hal yang Ada di sekitar kita Kayak kemarin ada yang menghubungi saya Bu Saya mau ambil tema sejarah Misalnya Sejarahnya tentang apa Misalnya sejarahnya tentang MH Tamrin Ada gak Apa Ibu punya temen gak Ahli sejarah Punya Kalau ahli sejarah saya punya Kalau temen dokter saya punya Ahli pendidikan anak juga punya Psikolog juga ada Itu kan bisa ditelepon Atau misalnya bisa dihubungin via WA Dan segala macam Kalau misalnya butuh narasumber Jadi bisa Kecuali kalau pendidikannya jauh-jauh Misalnya di luar Jakarta Dan harus datang sana Nah itu Ya itu juga butuh Apa Usaha Tapi Kalau orang narasumber di luar kota itu Bisa dihubungin via WA Ya gak ada masalah kan Bisa juga Jadi artinya begini Pertama Pilih saya tema yang dekat dengan Anda Ada yang rumahnya di daerah Depok Terus saya tanya sama dia Kamu tahu gak Di Cita Yem itu ada situ Emang ada bu Nah loh Orang Cita Yem Tapi gak tahu di situ ada Ada Saya aja pernah ke situ Naik getek di situ Dan waktu saya naik getek Saya ngerasa Ih ini bagus banget ya Pertama Situ ini menghubungkan dua air tag Ini itu membelah Atau yang berbeda Kedua Kedua Ini bisa jadi sarana transportasi Berarti menghidupi satu Atau orang-orang di sekitarnya Ketiga Bisa jadi sarana rekreasi Keempat Bisa menghidupi orang Misalnya dia nanam Atau apa Beternak ikan Itu bisa diambil kan Jadi saya tuh itu punya banyak Apa manfaat Nah itu bisa digali Cari yang paling dekat Contoh lagi Saya tinggal di Cilengsi Cilengsi ternyata tuh Banyak lokasi wisata Yang belum terjamah Kayak ada namanya disini Gualalai Ya Gualalai tuh bagus Tapi gak ada orang yang tahu Atau Ada namanya tuh Disini ada lokasi syuting Di jonggol Ada gunung batu Dan segala macam Dan orang-orang tuh banyak Yang belum tahu kesini Jadi mulailah hal-hal Yang dekat dengan kita Tapi bu Tahunya dari mana Yang kayak begitu-begitu Tahunya Ya ngobrol Ngobrol sama orang Disini Tanya-tanya Itu kan bagian dari riset Kayak begitu Tadi ya tema yang dekat Kedua Tema yang kita kuasai Kamu suka naik Main motor Motornya motor Vespa Coba Vespa apa yang bisa digali Kamu suka main skateboard Skateboard apa? Mau ngambil perajinnya Mau ngambil desain grafis Di atas skateboardnya Dan lain-lain Jadi ini nih Yang dekat Yang kamu kuasai Yang kamu suka Setelah memilih tema Kita masuk memilih judul Judul Memuat inti dari penelitian Buatlah judul yang spesifik Judul yang memuat metode penelitian Emang ada bu Judul yang gak spesifik Banyak Ini ada contoh ya Perancangan Perancangan Karakter Perancangan Karakter Ini yang masuk ke saya nih ya Perancangan Karakter Karakter Mahabharata Nah loh Itu baru berapa lama Ngerjainnya Satu karakter aja Bisa dibedah-beradah Berapa kali Ini ada di tampak depan Ini ada berapa karakter Di Mahabharata itu Nah ini kalau menurut saya Itu terlalu luas Dan itu bikin capek Kamu pilih aja satu karakter Misalnya mau ngomongin Arjunanya Atau siapa Yaudah Arjuna aja Yang diomongin Gak usah ngelain-lain Begitu Tapi kan Bu Arjuna ada silsilahnya Silsilahnya Gak apa-apa Ini fokus di Arjunanya Ini kemana-mana ya Saya begitu Harus spesifik Tiga Judul membuat metode penelitian Maksudnya begini Kalau di DKV kan udah jelas Metode penelitian kita adalah kualitatif Dan kita Jenisnya semua adalah perancangan Jadi makanya kenapa harus Perancangan gitu Depannya Perancangan Media Rancangan infografis Sekali ciliwung Misalnya Kayak gitu Jadi emang itu udah jelas Emang sudah disusun seperti itu Lanjut ya Slide berikutnya Nah Sekarang nih Gimana cara menulis Latar belakang Ini susah-susah gampang Emang harus banyak latihan ya Kalau banyak latihan Biasanya udah biasa tuh ya Ini sebetulnya Dikerjain sehari dua hari Beres nih Latar belakang Kalau temanya udah Ajek Udah jelas Ini gampang nyarinya Ya bukannya belagu nih Tapi emang Kenyataannya kayak gitu Yang penting temanya udah kuat dulu Satu prinsipnya adalah 5W 1H Dua Masalah yang latar belakang ini Mengapa Tema ini Layak diangkat Apa masalahnya yang timbul Jadi Di dalam latar belakang Isinya adalah masalah-masalah Misalnya kayak begini Kamu Penelitiannya ya Kayak misalnya penelitian saya Misalnya Mau cari tentang Gua Lalai Cilangci Perancangan Buku Foto Gua Lalai Sebagai Lokasi Pariwisata Yang belum Terjamah Itu kan Jelas tuh Gua Lalai Sebetulnya Lokasi wisata Tapi Nggak terjamah Kamu bilang itu Nggak terjamah Yang terabaikan Juga Nggak apa-apa Karena emang lokasinya Tidak terabaikan Lokasinya terabaikan Nggak diurus Jadi masalahnya apa Masalahnya Disitu pertama Akses Transportasinya Susah Orang kalau mau ke situ Nggak ada Jadi harus pakai Kedaraan pribadi Walaupun misalnya Pakai kendaraan umum Harus jalan kaki Kalau nggak naik ojek Dalamnya Dan itu Masuk-masuknya tuh jauh Ngelewatin sawah-sawah Ngelewatin perumahan Perumahan yang Nggak masuk-masuk Jalanannya juga Nggak bagus Batu-batuan Nggak mulus Itu akses Kedua Nggak ada media Yang membahas tentang itu Kalaupun kamu cari Di internet Cuma ada satu Tapi yang bahas itu Adalah Blok orang Jadi orang yang naik sepeda Mampir ke situ Penggemar sepeda-sepeda Gitu ya Terus apalagi Yang ketiga Masalahnya tadi Nggak pernah dibahas Ketiga Itu nggak terjamah Artinya Nggak ada yang ngurus Baik dari Pemda Maupun dari siapa Itu nggak ada Malah di sekitarnya Dibangunlah perumahan Di Jalan Menuju Ke daerah Gualalanya Itu Sawah-sawah Jadi kita harus Ngelewatin sawah Terus Karena nggak terurus Jadinya Apa namanya Kalau hujan terlalu besar Dia kebajikan Nggak bisa dilewatin Dan segala macam Terus Karena Lokasinya yang jauh Itu juga Orang jadi males Kesitu Padahal Tempatnya bagus Kalau udah sampai disitu Wah indah Saya sih belum pernah kesitu Tapi saya lihat foto-fotonya Cakek banget Sayang sekali Gua kayak begitu Tapi nggak diurus Nah itu masalah Nah masalah itu Yang harusnya ada Di latar belakang Kenapa ini diangkat Kalau misalnya Ini diangkat Bisa meningkatkan Derajat Wilayah disitu Tentu aja Tentu aja perekonomiannya Bisa naik Pemdanya juga bisa Apa Mengurusnya Bisa jadi mata pencarian Buat orang-orang Di sekitarnya Jadi banyak Apa Manfaatnya Jadi ketauan Jadi ada masalah Dulu Tadi ya Sejauh apa Solusinya Kamu kasih tau Solusinya tadi Ada membuat Misalnya Buku foto Atau misalnya Yang pas apa ya Kalau kayak begini Kalau buku foto Buat siapa Nanti kan kita harus pikirin Apakah Siapa aja sih Yang mau kecilan sih Mungkin buku foto itu Bisa Tapi Nggak Direct Nggak direct Buat Bikin orang Apa namanya Langsung seneng Atau misalnya Pengen datang ke situ Misalnya bentuknya Yang lain adalah Infografis Nggak bisa ya Kalau kayak gini Film Film bisa tuh Film dokumenter Seru banget tuh Kayaknya Kalau jadi film dokumenter Jadi Mungkin bentuk filmnya Nanti Menjelajah gitu ya Menjelajah daerah Lokasi wisata Yang Terpencil Itu bisa seru Nanti bisa nanya Sama Orang di sekitar situ Tukang Jadi ada Foxpopnya Foxpopernya Pendapat masyarakat Pak Bapak tau gue lalai Nggak pernah ke situ Pak Nah 3-4 orang Itu udah bisa Bikin film Jadi terasa beda Yang terakhir Yang harus dipikirkan tadi Siapa targetnya Makanya Kalau buku foto Biasanya mahal Nggak semua orang Bisa akses Yang paling memungkinkan Adalah Film dokumenter Jadi yang paling cocok Adalah film dokumenter Lanjut Slide berikutnya Identifikasi masalah Masalah-masalah yang muncul Dalam penelitian Dan ini redaksinya Harus sama Banget sama Yang ada di latar belakang Jadi masalah-masalah Tadi itu Kamu munculkan Ya Misalnya paragraf 1 Di dalam Latar belakang Ada Sekilas tentang Gua lalai Paragraf 2-nya Usaha pemerintah Terhadap gua lalai 3 Misalnya Masyarakat Apresiasi masyarakat Terhadap gua lalai Itu pokok-pokok pikirannya Nah Dari pokok-pokok pikiran Yang bentuknya masalah Tadi Masuklah di identifikasi masalah Jadi bentuknya gimana Identifikasi masalah Itu 1 Kurangnya perhatian masyarakat Terhadap Lokasi gua lalai 2 Kurang perhatian dari Pemerintah Untuk melindungi gua lalai Dan lain-lain Biasanya Identifikasi masalah Poinnya itu Sampai 5 6 Boleh Batasan masalah Batasan masalah Adalah masalah utama Maksudnya begini Dari 6 Poin yang ada Di identifikasi masalah Biasanya diambil 1 atau 2 aja Yang menjadi Batasan masalah Tentu aja Yang pertama adalah Masalah yang Paling utama Kedua adalah Masalah medianya Apa yang gak ada Jadi apa yang belum ada Walaupun ada Medianya Apa yang kurang dari situ Rumusan masalah Rumusan masalah itu Biasanya bentuknya Kata tanya Kalau misalnya Judulnya adalah Perancangan buku cerita bergambar Kapten muslihat Sebagai pahlawan nasional Maka rumusannya Tinggal ditambahin aja Kata Bagaimana Ini salah tulis Ketik ya Salah ketik Kapten Ini bagaimana Merancang buku cerita Kapten muslihat Tinggal ditambahin aja Bagaimana Selebihnya adalah Sama dengan judul Jadi rumusan masalah Adalah bentuknya Kata tanya Tujuan penelitian Tujuan penelitian Sama dengan judul Cuma Tujuan penelitian Bukan tahu ketatannya Jadi Tujuan penelitian Sama dengan judul Jadi Tinggal tambahin aja Penelitian ini Bertujuan untuk Merancang buku cerita bergambar Kapten muslihat Sebagai pahlawan nasional Kalau contohnya tadi Gua Lalai Berarti Tujuan penelitian ini Adalah untuk Merancang film Dokumenter Gua Lalai Sebagai lokasi Wisata yang terabaikan Gitu Misalnya Kemudian Di dalam bab satu Juga ada Kegunaan penelitian Kegunaan penelitian Itu dibagi dua Praktis Dan teoretis Kalau teoretis Gunanya untuk DKV apa Misalnya Menambah referensi Mengenai perancangan Film Terutama dalam Hal film Pariwisata Misalnya Kegunaan Praktisnya Kegunaan praktisnya Berkaitan dengan Aplikasi di masyarakat Jadi Kalau bisa tulis Kalau misalnya Contohnya Gua Lalai Jadi film ini Bisa Dimanfaatkan Sebagai sarana Promosi Misalnya Sarana Sosialisasi Pariwisata Yang belum Terjamah Oleh masyarakat Terakhir Ada sistematika penulisan Ringkasan dari Bab satu Dan bab dua Oke Saya akan kasih contohnya Tapi sebelumnya Saya mau ingetin Dari mana Panduan kita Untuk ini Panduan kita ini adalah Suplement TA Nah Kamu kan udah Punya belum Suplement TA Kalau belum Nanti saya Share Jadi ini nih Tuh Ada bagian Satu Kita ikutin Ini nih Poin-poinnya Tuh Tujuan Segala macem Jadi adalah Ini semuanya Panduan Di Suplement TA Oke Ini dia Contohnya Ada mahasiswa Ada mahasiswa Yang judulnya Perancangan Infografis Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Ini udah salahnya Sebagai usaha Meningkatkan Harusnya ada usahanya Usaha Meningkatkan Sejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Infografis Tabungan Perumahan Rakyat Oke Jadi Diingat-ingat Bahwa ini adalah Informasi Mengenai Tabungan Perumahan Rakyat Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Nah Ini dia Salah Cara nulisnya Kenapa Karena Nggak sesuai Dengan Suplement Panduan Itu Cover Ada Aturannya Nulis cover Kayak gimana Spasinya Satu Harusnya Kayak Kayak Ini catatan Saya Cek Panduan TA Bagaimana Caranya Membuat Cover Oke Ini Kita lihat Dimana Masalahnya Setiap Manusia Wajib Memenuhi Kebutuhan Dasar Benar Ini Nggak ada Masalah Memang Manusia Sebelum Adanya TAPERA Bapertum Berperang Berperang Sebagai Blablabla Berdasarkan Keputusan Jadi di paragraf ini Nggak ada Masalah Masalahnya Dimana Sebelum Adanya TAPERA Adanya Bapertum PNS TAPERA 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 Definisinya Kan Definisi Tabungan Perumahan Rakyat Tetap Kita belum Lihat Mana Masalahnya Lanjut Ini Halaman Ketiga Nggak Kelihatan Ini Masalahnya Dimana Pembihar Perumahan Terjangkau Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Memberikan Perlindungan Kepada Peserta Ini kan Tujuannya Kan Oke Tapi Nggak ada Masalahnya Lagi Lanjut Pembentukan Undang-undang Ini Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor Segini Segini Isinya Ini Belum Ketemu Juga Masalahnya Dimana Peserta Taperah Wajib Didaftarkan Oleh Pemberi Kerja Mendapat Setia Persen Upah Minimum Besarnya Simpanan Berarti Ini Aturan Kalau Kita Mau Ikutan Taperah Terus So What Nggak ada Masalahnya Juga Di setiap Paragraf Taperah Ditujukan Bagi Pekerja Salah Satu Amanat Yang Sama Tadi Kan Amanat Undang-undang Wah Ini Bahaya Di identifikasi Masalahnya Nggak Ketemu Makanya Saya Kasih Catatan Ini Masalahnya Mana Nggak Tau Apa Apa Taperah Nggak 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 Akhirnya Karena Kesulitan Karena Nggak Ada Masalahnya Sulit Bikin Identifikasi Masalah Coba Pegawai Negeri Sipil Menjadi Prioritas Mendapatkan Program Tabungan Emang Ini Masalah Emang Ini Kenyataannya Begini Salah Kurang Tepat Jadinya Nggak Begini Kondisi Elektabilitas Terjangkau Cuma Tiga Pusing Kenapa Dia Nggak Dapat Nggak Diungkapkan Bingung Batasan Masalah Batasan Masalah Itu Diambil Dari Identifikasi Masalah Jadi Biasanya Identifikasi Masalah Lebih Banyak Poinnya Dibanding Batasan Masalah Ini Kurang Tepat Redaksional Harus Sama Dengan Identifikasi Masalah Kalau Identifikasi Masalah Pegawai Negeri Sipil Menjadi Prioritas Disini Juga Sama Harus Tuh Ini Nggak Beda Beda Jadi Ini Sudah Clear Nggak Sesuai Dengan Panduan Rumusannya Ini Rumusan Sudah Dan Rumusan Juga Salah Kenapa Nggak Sesuai Tadi Masalah Berpenghasilan Sudah Mana Posisioning Ini Sebagai Media Informasi Publik Beda Beda Ini Karena Mungkin Belum Dapat Informasi Mengenai Bagaimana Cara Menulisnya Tujuannya Panjang Padahal Tujuan Cuman Dari Judul Disebalikin Lagi Untuk Merancang Infografis Tabungan Tabungan Perumahan Rakyat Taperah Bagi Masyarakat Apa Tadi Sebagai Apa Manfaat Nggak ada Manfaat Adanya Kegunaan Ini Salah Nggak 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 Nah Sistematika Penulisan Nah Itu Contohnya Jangan Diikuti Jadi Pak Gimana Apa Dasar Kita menulis ini Ini Dasar Kita menulis TA TA Maupun Seminar Ini Yang Suplemen Kamu punya Yang Bentuknya Kayak Gini Tuh Suplemen Tugas Akhir Saya mau Kasih Kita Cepat Aja Ya Cover Kayak Gimana Banyak Teman Teman Yang Ngasih Tugas Bag Empat Saya Cover Salah Banyak Bang Salah Hampir 70% Salah Tunggu Nggak Sesuai Dengan Suplemen TA Ini dia Lihat deh Kalau Tugas Akhir T nya Gede A nya Kecil Dan Kecil Kecil Semua Tugas Akhir T nya Doang Yang Gede Sementara A nya Kecil D nya Kecil U nya Kecil M nya Kecil U Kecil Kecil Semua Bukan Tugas Akhir Tugas Seminar Sama Format Cuma Ini Tugas Seminar Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Seminar Pokoknya Kayak begini Ini juga Logo ada Disini Ini adalah Judulnya Dan judulnya Spasinya Satu Terus Nama lengkap NPM Program Studi Dan blablanya Ini Spasinya Satu Oke Sampai disini Presentasi Saya Tentang Bab Satu Jadi Nanti kita Diskusi Aja Kalau Nggak Kalau ada Yang Mau Bertanya Silahkan Di Whatsapp Kita Di Kelas Kita Besok Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kontennya Bermanfaat Jangan lupa Stay strong Stay healthy Di rumah Aja Da Da Da